assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk video kali ini saya akan membuat bolu jadul ya teman-teman yuk intip cara membuatnya disini bahan-bahannya sangat simpel ya yang pertama ada tepung terigu sekitar 200 gram atau 18 sendok makan disini saya pakai prosedang segitiga biru selanjutnya ada margarin cair disini saya pakai blue band sekitar 150-170 gram ya ada gula pasir sekitar 180 gram atau sekitar sebelah sampai 12 sendok makan kemudian ada empat butir telur ayam selanjutnya ada susu kental manis sekitar 80 gram atau dua bungkus ya di sini saya pakai frisien flak selanjutnya ada fiber cream sekitar 2-3 sendok makan atau sekitar 15 gram ada garam secukupnya selanjutnya ada SP di sini kita pakai nanti satu sendok teh saja kemudian ada pasta pandan secukupnya pertama-tama kita panaskan margarinnya setelah agak mencair kita aduk-aduk lalu kita matikan apinya sediakan wadah mixer selanjutnya kita masukkan empat butir telur ayam masukkan gula pasirnya kemudian kita masukkan SP secukupnya atau sekitar satu sendok teh saja selanjutnya untuk tiga bahan ini kita mixer dengan kecepatan tinggi ya sampai putih berjijak mengembang selanjutnya kita kita campurkan tepung terigu fiber cream serta garam secukupnya selanjutnya kita masukkan campuran tadi ke dalam adunan yang sudah dimixer ya kita gunakan ayak seperti ini sebelum kita masukkan semua bahan tepungnya kita campurkan terlebih dahulu ya aduk-aduk sampai tercampur merata selanjutnya masukkan sisa bahan selanjutnya kita masukkan sisa bahan tepung keringnya selanjutnya kita masukkan susu kental manisnya aduk-aduk sampai tercampur merata aduk-aduk sampai tercampur merata selanjutnya selanjutnya kita masukkan margarin cairnya masukkan margarin cairnya sebagian terlebih dahulu kemudian kita aduk-aduk dulu ya baru kita masukkan sebagiannya lagi dan kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur merata sebelum kita masukkan adonannya ini terlebih dahulu cetakannya kita olesi dengan margarin atau bisa juga butter ya teman-teman sampai merata ke seluruh permukaannya untuk ukuran cetakannya ini diameter 22 cm dengan tinggi 8-9 cm ya selanjutnya kita taburi dengan tepung terigu diatasnya sampai merata ya setelah sudah seperti ini kemudian kita masukkan adonannya untuk penggantinya teman-teman boleh menggunakan kertas roti ya sebagai alasan di bawahnya dan boleh juga menggunakan cetakan dengan ukuran yang berbeda selanjutnya kita masukkan adonannya kemudian kita ratakan dengan lidi seperti ini ya agar adonannya merata ke seluruh permukaan cetakan hentak-hentak pelan-pelan seperti ini agar udaranya keluar ya lalu adonannya kita masukkan ke dalam oven kita oven dengan suhu 160-170 derajat celcius dengan api atas bawah selama 40-45 menit kemudian kemudian kayaknya sudah matang terus kita keluarkan dari ovennya kita cek dulu kayaknya sudah matang ya agar membalas seperti ini ya bagian atasnya ini masih panas ya teman-teman kita balik dulu dan hasilnya seperti ini ya teman-teman mungkin agak ketawa ya bagian atasnya karena saya baru pertama kali menggunakan oven dengan membuat bolu jadul seperti ini kita coba potong-potong dulu ya ini bolunya sangat simpel ya teman-teman hanya dengan 4 telur saja kita bisa membuat bolu seenak ini lalu kita coba rasanya ya walaupun penampilan bagian atasnya tidak semulu seperti yang dibayangkan tapi ini lembut banget ya dan yang pasti rasanya mantap banget selamat mencoba resepnya selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba